Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Dede dari kebontin pamulang pada kesempatan kali ini saya akan coba eh ya melihat perbedaan ketika pasca turun cangkok yang kemarin saya share di video sebelumnya itu daunnya kita gundulin dan kita botakin semua sampai habis buahnya kita buang itu ternyata lebih cepat dibandingkan pertumbuhan yang buahnya dan daunnya kita pertahankan ini ada contoh di depan saya ada varian tena yang waktu awal turun cangkok emang udah membawa buah udah membawa buah dan daunnya cukup lebat dan buahnya cukup banyak ini ada kita lihat perbedaannya dia sedikit dari sini agak dorman atau stak ya berhenti pertumbuhan dan ini juga daunnya agak menguning tapi masih keras ini insya Allah sih masih bisa bertahan cuman agak butuh waktu lama karena dia disini mohon lebih terkonsentrasi untuk bisa mematangkan buah kalau misalnya agak kurang bagus kemungkinan ini bisa mati ya karena eh pohon yang sedang buah biasanya lebih membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi dibandingin yang tidak ya jadi mereka butuh untuk nutrisi untuk ke buahnya jadi ini yang kita tanam itu ada barangan beberapa yang memang sudah pecah tunas dan ini ya dan udah cukup kuat nah ini pariga ini varian negron ini ini berbarengan dengan yang tadi ini dia sudah cukup banyak ya daunnya dan akan pecah tunas kembali walaupun media yang yang kita gunakan atau polibiknya lebih sedikit jadi cukup ini ya cukup memak pengaruh ya secara signifikan cukup pengaruh menurut saya jadi kalau yang daunnya kita botakin nanti kita bisa lihat di sini prosesnya botak yang kita tinggal satu pucuknya doang itu biasanya kononnya lebih bagus pertumbuhannya dibandingkan yang daun yang kita pertahankan setelah ini setelah diturun cangkok tuh jadi gambaran seperti itu jadi bisa dibandingkan ya kalau misalnya temen-temen beli pres cangkok atau yang baru tunggu cangkok bisa dibuktikan dengan cara yang ada daun yang dipertahankan dan ada berapa yang daun yang dihabis gundulkan itu bisa nanti bisa dilihat perbedaannya ini juga Alhamdulillah bibit kita setelah kena hujan lumayan subur ya ini seperti ini ini ada italian ini BWR ini buahnya belang kayak panace jadi kayak gitu ini berapa ada sambungan dari joli tigre yang sudah sudah mulai pecah tunas seperti ini seperti ini jadi untuk memaksimalkan tumbuh ya teman-teman bisa dipangkasin daunnya eh pas turun cangkok nanti juga kita akan coba melihat batang loa yang kita tempel dengan pohon tin ini batang loa yang gede ini saya mau jadikan sebagai indukan pohon tin ini udah pada keluar tunas seperti ini nah ini kita bisa buangin tunas yang jadi teman-teman bisa dapat stek dari batangnya loa nya bisa sisa batangnya jangan dihabiskan semua itu bisa kalau mau kita bisa sisa sambung itu bisa mendongkrak pertumbuhan pohon tin ini batang-batangnya kecil ini ada pakaian yang memang mudah-mudahan bagus jadi kayak dalmati itu bagus jadi saya sambung di sini mudah-mudahan bisa jadi gede dan bisa backup sebagai indukan juga ada bromo violet yang kemarin ponnya stak nggak mau bertunas ini saya coba selamatkan mudah-mudahan mudah-mudahan bisa ini bisa tumbuh di sini jadi emang waktu dulu pakaian yang banyak pakaian di sini yang pada punah ya karena belum sempat diselamatkan atau di backup itu udah keburu mati duluan hidupannya jadi sayang banget koleksi kita berkurang ini juga ada yang ini ya teman-teman ada yang dimakan atau diserang hama pengangkat batang seperti ini ini paling nanti kita selamatkan ininya kita buang ini kita tempel lagi batangnya ini ini buat loa saya sambungin dengan loa itu lumayan bisa cepet kalau saya sih sedang nyawanya mengelola batang-batangnya segini jadi saya yang kita buat backup juga itu bisa jadi bibit baru lagi jadi loanya belum siap emang batang-batang loa belum siap kalau sudah siap nanti kita akan sambung ini bibit yang kita kemarin sambung coba sambungin sama MR Martin yang Karim ada belum kelihatan kalau teman-teman pernah lihat yang videonya itu cara sambung satu mata ini yang kemarin kita contohin pakai batang ini ya pakai pakai varian MR yang kita sambung mudah-mudahan sih ada yang berhasil dan banyak ya yang berhasil mudah-mudahan si batangnya udah pada ini ya pada ini ya beratnya bunting lah kalau tool mata tunas ya mudah-mudahan bisa hasil ini yang hasil stek ini ada ponlo juga kita campur-campur disini hitwitnya kita kemarin juga kita tambah media jadi memang bener ya ya ditambah media itu dan ditambah bahwa pupuk sedikit itu bisa membantu untuk cepat tumbuh dan tanaman sehat kembali ini loanya yang kita belum coba menai ini ada geniordan ini seperti ini pertumbuhan sangat sumber disini dan banyak penghasilan juga cukup genja ya buahnya banyak jadi pakaian yang memang pakaian yang udah ini ya udah banyak yang umum dan buahnya juga lumayan manis ya dan mungkin manis banget ya dalamnya juga bagus merah oke paling itu aja sedikit eh gambaran cerita tentang ini ya eh bibit yang kita tanam dengan turun cangkok itu pelakuannya kita habiskan daunnya sama yang tidak kita habiskan daunnya itu seperti apa tadi udah dilihat perbedaannya ternyata kalau dilihat dari perbedaan itu bisa diambil kesimpulan cukup bagus ya kalau misalnya eh daun itu dipangkas seluruhnya dihabiskan itu cukup cepat pertumbuhannya dibandingin yang buah dan daunnya dipertahankan itu seperti itu ada pun nanti kalau untuk cangkoknya untuk cara cakokel kita udah pernah bahas dan panin cakokel pun udah kita pernah bahas juga medianya sampai medianya udah kita bahas nanti kalau misalnya ada yang mau tanyain nanti kita coba bikin video ulang lagi cara-cara tersebut Oke itu aja dari saya mudah-mudahan bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh